Saya sampaikan kepada teman-teman saya datang gitu, oh ini kan sebagian besar katolik ya? Iya pak, mimpinya agama katolik aja gak apa-apa, saya akan berdoa dengan Islam kok. Dan itu dibiasakan saja. Ini kalau pendengar yang gak suka, wah bisa di penelitian, macem-macem, iya. Kok lu berani? We close it, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Millennial itu, sorry nih gue agak lompat nih bro, boleh dijawab, boleh tiba. Millennial itu kebanyakan tidak paham tentang masalah, ini agak bodoh sih, sayanya agak bodoh daripada netizen yang mikir bodoh. Millennial itu kebanyakan tidak paham terhadap masalah-masalah yang sebenarnya ada di berita, contohnya salah satunya adalah salam lima agama. Oh iya iya iya. Itu millennial banyak gak ngerti loh. Gak ngertinya begini. Kenapa segitu? Kenapa ribut? Iya 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 iya. Kenapa ribut? Terus saya juga bertemu pada beberapa orang pejabat yang saya tanya, kalau anda setuju tidak dengan hal tersebut? Nah, banyak beberapa pejabat yang tidak usah saya sebut namanya, mengatakan saya setuju, ada yang mengatakan tidak, tapi dengan sisi pan belakangnya, tolong kata-kata saya tadi dihapus. Supaya tidak orang tahu, karena ini pekah masalahnya. Oke, gue mengerti bahwa ini pekah masalahnya, pekah masalahnya. Tapi saya pernah berangkat sama Pak Ganjel di sebuah acara dan anda mengkampanyekan Pancasila pada milenial-milenial, persatuan Indonesia, perbedaan agama yang kita hargai dan sebagainya dengan keras juga, dengan luar biasa. Pertanyaannya apa? Kalau saya tanya itu ke anda, anda jawabannya apa? Gini, kita itu lahir berbeda kok, itu sunatullah. Kan udah muslim sekarang. Iya iya iya. Itu sudah, itu Tuhan udah kasih kita itu berbeda. Terus kamu mau menghargai apa? Bagaimana anak-anak kamu menghargai perbedaan di antara temenmu sekarang? Nggak tahu Pak. Karena dia udah nggak mikir sebenarnya. Kami hanya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran orang yang membawa misi. Kamu, apa beda agama? Jangan main sama dia. Duduknya, jangan berseberangan. Waktu kemarin saya ngumpulin antara teman-anak saya, ya Pak. Duduk kamu. Kenal nggak? Nggak. Cubit. Ada videonya. Cubit ya. Jangan dong, Pak. Loh, kenapa nggak mau? Kan sakit, Pak. Oh, tahu ya kalau dicubit sakit. Tapi cubit. Cubit. Sakit nggak? Nggak, Pak. Orang dikit nggak nyepinya. Cubit sampai sakit. Nggak, Pak. Nanti tak jelasin. Nggak akan patah kok tangannya. Sakit. Ya oke. Kamu balas. Jangan dapat kasihan. Kenapa kamu kasihan? Kan sakit, Pak. Kamu saudara. Bukan. Kamu kenal. Tidak. Kebetulan agamanya beda. Yang sebelah anduduk kita agamanya beda. Udah kenalan sekarang. Masa dari tadi nggak kenalan-kenalan dong? Nah. Setelah itu saya tanya. Agamu beda. Kamu tidak kenal. Dan ternyata. Sama kalau dicubit sakit. Lalu kamu mau membedakan. Yang Islam, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Emang salah satu kalau dicubit nggak sakit. Sakit semua. Gus Dur itu pernah ngomong. Kalau kita ngomong politik kayaknya. Politik identitas kita paling benar. Yang lain salah. Gus Dur itu ngomong. Di atas politik ada kemanusiaan. Maka bicara kemanusiaan itu. Pancasinia sudah ngomong kemanusiaan. Apa terusannya kemanusiaan apa? Yang adil dan beradab. Pasti nanti yang memorable. Yang memorable. Maka saya sampaikan. Menyampaikan salam kan kemarin sempat ada. Di Jawa Timur juga rame kan. Nah itu dia makanya. Terus saya sampaikan. Kalau di Jawa Tengah boleh. Gus Dur juga pernah ngomong. Selamat pagi aja deh. Daripada bekelahi sulit. Salamnya. Shalom itu kan assalamualaikum. Bener nggak sih? Waktu masih belum Islam. Shalom artinya apa sih? Sama. Salam kan? Hai-hai gitu ya. Salam ya. Sehat selalu. Kamu selamat ya. Selamat. Shalom. Assalamualaikum. Saya kira semua niatnya baik mengucapkan selamat bahwa hari ini kamu selamat. Kamu baik. Apa bedanya? Terus kemudian kita persoalankan dengan kenceng-kenceng. Saya sampaikan. Kalau di Bali pasti doanya pakai bahasa apa? Pakai agama Hindu. Ada yang tersinggung nggak? Intrupsi pimpinan. Saya nggak mau dengan agama itu ada nggak? Saya sampaikan kepada teman-teman. Saya datang gitu. Oh. Ini kan sebagian besar katolik ya? Iya pak. Mimpinya agama katolik aja nggak apa-apa. Saya akan berdoa dengan Islam kok. Dan itu dibiasakan saja. Ini kalau pendengar yang nggak suka. Wah. Bisa di penwestaan. Macam-macam. Kok lu berani? Enggak. Kita meyakini saja. Bahwa yang saya katakan. Enggak gitu. Gue potong dulu. Karena saya selalu mengatakan bahwa kadang-kadang Indonesia itu rusak. Bukan karena banyak orang tidak benar ngomong. Tapi karena banyak orang benar nggak mau ngomong. Iya. Makanya. Itu saya terinspirasi Gusmus. Gusmus ngapain sih main Twitter? Dia sepuh kok main Twitter. Jawabannya menarik. Kan yang main Twitter ngawur-ngawur. Siapa yang membenarkan? Itu tadi. Orang mengerti benar nggak mau bicara. Maka yang salah itu menjadi benar. Karena corongnya lebih banyak. Karena corongnya lebih banyak. Majoritarian. Maka pada saat itu Gusmus. Maka saya lakukan. Saya mungkin kiai pertama sampai komputer. Ngerti komputer. Asik banget kan Gusmus. Dimari dimaki-maki ketawa aja. Saya bacain puisinya Gusmus waktu mau pilihan gubernur. Wah di nista dilaporin krim, apa namanya, rice krim ya. Dilaporin rice krim penistaan. Nista saya di mana? Uang itu udah dibaca sekian orang kok. Lihat aja di YouTube. Digital. Jejak itu. Kemudian bisa saya pakai untuk baca dong jangan marah. Begitu sama Gusmus. Gusmus bilang. Masih-masih nggak usah aja. Bentar saya aja. Nanti dia akan malu. Baca puisi kok. Yang nulis Gusmus kok. Oh yang nulis Gusmus loh. Berarti kalau yang nggak nulis Gusmus kan nggak. Maka ada salah satu kemarin. Waktu saya itu. Itu saya dihajar oleh Mas Agung. Mas Agung mudah-mudahan lihat. Maaf ya Mas Agung saya omongkan. Jadi kita udah baik-baik. Agung Isul Haq. Di TV One House itu. Ada lagi orang menistakan agama. Tiga-tiganya merusak Islam. Esa juga Islam. Siapa yang menistakan? Akhirnya saya cari ketemu. Bisa DM-an. Kirim nomor telepon. Saya telepon. Mas Anda pejabat. Mas Anda tokoh publik. Anu Pak Ganyar. Saya itu emosional aja. Karena banyak orang menistakan. Tidak. Lalu saya bilang. Ini residu politik. Ini residu politik. Akhirnya hubungan kami baik. Saya minta maaf Mas. Anda malukan kalau itu. Karena itu punya Gusmus. Ya saya minta maaf sama Gusmus juga. Menjelaskan. Mengedukasi dengan risiko-risiko itu. Hari ini kan kita baik-baik. Karena apa? Kampernya ikut cebong. Jadi baik kan sekarang. Bener gak sih? Baik. Baik. Maka pukulannya jangan terlalu keras sama lawan politik yang lima tahunan itu. Nanti kalau kamu gandingkan kamu malu. Hari ini kita malu gak sih? Coba jejak digitalnya dibuka semua. Siapa kemarin jelek-jelekkan? Siapa sampai kebangetan begitu? Eh pakai otak kanan yuk. Bagaimana kalau kita politik garis lucu? Asik gak? Bisa bercanda. Bener-bener. Saya gak akan merasa menyakiti atau apa? Mas Yudhi sekarang muslim ya? Kemarin gak muslim. Waktu kemarin gak muslim. Apa sih pikiran? Saya gak akan merasa bahwa ini akan menyakiti. Enggak gitu. Karena saya tahu kira-kira ini pasti open mind. Justru itu bro. Masalah ini tuh kan sebenarnya dari dulu gak ada. Cuman baru adanya belakangan-belakangan aja. Belakangan aja. Nah ini kan juga karena unsur politik dan sebagainya. Makanya pemilihan presiden jangan cuma dua. Lawannya lima. Itu kan jadi enggak cebong kampret kan. Cebong kampret. Punyu. Katrun. Katrun. Oh itu kape gitu kan. Itu kan nanti tidak terpecah gitu kan. Itu kan Nahos kalau ilmuwan politik gak begitu. Saya sarjana politik juga jadi gak begitu. Jadi gimana harusnya? Eh kalau lima itu putarannya kedua. Habis duit. Mahal. Nanti baru lagi persoalannya. Capek. Kemarin itu Pak Guedur Lemham Nas. Pak Agus. Pak Agus Wijoyo. Itu orangnya keren juga. Datang ke sini dia. Oh iya. Datang ke sini. Ngobrol tentang radikalisme. Oke. Ngobrol tentang radikalisme. Beliau mengatakan. Di sini. Di sini. Beliau mengatakan. Belum tayang. Belum sempat tayang. Beliau mengatakan. Saya nanya. Pak. Bapak kesini tuh ngomong begini-begini tuh. Berarti ada ya Pak ya. Beliau mengatakan. Oh menarik sekali. Pertanyaan Mas Didi ini langsung to the point. Ada. Apa itu yang ada? Radikalisme. Ya ada lah orang kelihatan kok. Mas dia bilang gak ada. Mas ngeliat radikalisme ada atau tidak. Itu seperti liat. Di depan saya ini dia dikorbusi atau bukan? Senyata itu Pak. Iyalah. Uang mereka setemunya nyata semua kok. Kita masih mau tutup-tutupin gak bisa. Bangsa ini kadang-kadang terlalu mencoba merapi-rapikan penampilan. Tapi menutup-tutupin kebusukan. Mas Eranya sudah berubahlah. Alat ini itu sudah luar biasa merubah perilaku kita. Seluruh dunia. Dan dunia betul-betul bukan dekat. Nempel. Dunia tuh nempel hari ini. Apa yang terjadi di belahan dunia lain kita bisa tahu. Tiga hari hari ini saya di Jakarta. Bagaimana nasib pemerintahan? Kalau ada orang tahu katakan. Pak Kanjeng kenapa di Jakarta? Anda urus masyarakat Jawa Tengah. Saya bilang. Masyarakat Jawa Tengah bisa saya urus pakai ini. Hari ini saya mau tanya apa? Penyemaran penggemaran Solo sudah sampai tahap ini. Penerimaan CPNS sudah sampai di sini. Serapan anggaran kita sudah sekian persen. Oke. Sorry. Gue masuk sini dulu. Karena pertanyaannya jawabannya benar. Jawa Tengah. Gimana radikalisme di Jawa Tengah? Ada. Yang bunuh diri menjelang lebaran kemarin ada. Bunuh diri nggak mati. Lalu saya kumpulkan. Di Jawa Tengah kurang lebih ada 400 ex napiter. 400. 400. Kurang lebih. Beberapa di antaranya sangat aktif. Aktif itu aktif untuk kembali ke masyarakat. Baik. Di Solo. Pada saat. Apa namanya. Apis lebaran. Halal biara. Saya diundang. Saya datang. Saya ngobrol sama mereka. Mereka cerita apa yang terjadi. Lalu saya tanya. Eh yang kemarin bunuh diri di. Kartosuro itu. Kamu tahu nggak dia siapa? Nggak Pak. Tapi kalau Bapak perintahkan suruh nyari. Saya cari. Tapi hasil informasi penyelidikan kita sendiri. Dia ini ngeri. Karena dia sendirian. Dan dia belajar. Otodidak. Tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. Lalu kemana belajarnya? Dia anggota jamaah Facebookia. Ini jamaah Facebookia. Maka mereka yang menyerang balik Facebook. Ada followernya. Dia dipercaya. Tanpa saringan. Belajar tanpa guru. Bisa bengkok. Belajar tanpa guru. Bisa bengkok. Silat. Baca buku. Mukulnya begini. Nggak ada gurunya. Seolah-olah memang mukulnya begitu. Gurunya. Nggak. Kalau nggak mukulnya gitu. Tanganmu yang sakit. Coba ulangi lagi. Karena ada gurunya. Ngaji sama. Ada kiainya kan. Eh bacaanmu salah tadi. Tadzuitnya. Oh bukan begitu. Atisnya begini. Dia kan banyak kiainya. Kiainya YouTube. Jangan-jangan ya. Dia mendigitalkan. Nah. Yang begitu kemudian kita cari. Di Jawa Tengah ada. Kemarin habis ditanggapin. Ada. Lalu bagaimana kita. Nah itu dia. Solvenya gimana nih. Ya. Justru saya dapat informasi dari. Ex-Napiter ini. Loh mas bentar-bentar. Kalau Anda mempengaruhi orang bagaimana. Saya dua jam saya pengaruhi. Kenapa. Dan dia saya bunuh diri. No way. Nanti tak temuin. Boleh dong diundang ke sini. Mau dong. Mau dong. Nanti tak omongin ya. Dua jam. Ini tunggu. Dua jam mempengaruhi orang siapa ini. Biasa normal. Normal. Biasa saya ketemu orang. It's brainwashing. Ya. Betul. Dia jago soal itu. Brainwashing. Jadi gak perlu sekolah psikologi sampai S3 lah. Wow. Dia punya pengalaman Afghanistan. Maka punya ilmu perang. Di depan komisi 3 BNPT menceritakan. Mas mereka menceritakan. Saya ini. Oke lah. Saya satu orang. Namkopasus. Lawan saya. Dia sampaikan cerita itu. Bahwa dia orang yang qualified. Saya bisa buat bom. Jadi orang-orang ini menceritakan. Terus saya gini. Loh kalau gitu saya ngeri dong. Ngeri takut dong. Maka terrornya berhasil kan. Bikin orang takut. Bagaimana kemudian sebaran itu dilakukan? Jawabannya menarik dan mengejutkan saya. Hati-hati Pak dengan dunia pendidikan kita. Maka kemudian muncul diberita. Oh my God. Pak Ganjar. Kata Anda ngomong ngawur. Radikal-radikal. Enggak. Pada saat saya ingin menseleksi. Apa namanya. Kepala sekolah. Saya mintakan pendapat para ahli. Catatan-catatan intelijen. 6-7. Ini dibully. Sementara yang lain sikat gitu. Tergantung kan. Ini kan ada divided society kan. Maka gitu. Maka serius. Lalu apa problemnya? Rata-ratakan problemnya perut. Problemnya akses. Kan dia tidak punya akses. Perutnya kemudian lapar. Mencari. Hanya 1-2 orang barangkali yang mau ideologis. Dia pintar dan sebagainya. Karena mereka sudah masuk di jaring. Dengan setting agenda yang clear. Nah sekarang. Saya kan gak mau orang-orang baru. Anak-anak gak ngerti. Tia tukang tulis dipengaruhin. Ferry yang belum kenal saya dipengaruhi oleh teroris. Kan dia bisa kan. Orang-orang gini kan diselamatkan. Kalau mengatakan bahwa hati-hati dengan pendidikan. Dia. Iya. Artinya. Artinya. Ini sudah masuk dari lini atas sampai bawah. Kan sudah ngaku semua. Yang ditemukan polisi waktu itu. Polwan itu. Dia sudah bunuh diri. Maka jajaran militer masuk. Siapa yang tidak bisa dimasihkan. PNS banyak. Kita masih mau ngomong kiri. Maka Pak Agus Wijaya bilang. Radikal ada-ada. Udah betul. Apalagi Pak Agus. Beliau ini tentara yang smart. Kemarin beliau ngomong disini. Wah ini ada. Ini ada. Ini ada. Ada. Makanya kita sudah. Mari kita bicara. Lalu pendekatannya apa. Karena memang terjadi pergolakan dunia. Arab Spring. Bagaimana perang dagang China-America. Bagaimana Brexit ya. Uni Eropa yang belum beres-beres. Dunia lagi bergolak semua. World Bank. IIMS. Sudah ngomong. Ekonomi ke depan turun kok. Hari ini di G20. Kita urutan keempat kok. Di atas Amerika. Kita masih bagus. Masih bisa tumbuh 5 persen. Maka ini yang. Walaupun karena bilang. Kita. Apa namanya. Mesti berdikari dalam bidang ekonomi. Mari sumber daya kita. Kita cari. Kita mesti hidup. Maka kalau McKenzie. Sama Pricewaterhouse. Coopers mengatakan. Kita akan menjadi renggeng keberapa. 7. Kemudian keempat. Tahun 2045. Ekonomi terbesar dunia. Maka itu. Mixan semua. Emang terus kita. Kalau menjadi ekonomi terbesar dunia. Terus tidak diganggu. Ya pasti diganggu. Nah cara ganggunya gimana? Ya dipecah belah hancur ya. Sudah. Jawabannya lebih baik. Ini hostnya siapa sih? Halo. Logic thinkingnya kan belia. Iya. Oke bro. Gue gak mau ganggu waktu dulu lah. You've been more than an hour here. Tapi. Ini. Ini seperti gini. One of the best podcast ever. Kalau ada. Kalau. Kemudian-kemudian ke Jakarta. Lagi mampin deket-deket sini. Boleh ya. Kayaknya. Soalnya gue masih banyak hal yang mau gue. Tanya gitu ya. Terus. Ini juga. Aku pengen pesen sih sebenarnya. Boleh. Gimana kemudian. Membicarakan politik dengan lucu. Dengan asik. Rakyat tahu. Dan saya punya pengalaman itu. Kecil-kecil. Nanti dikupas ya. Eh boleh dong. Terus kita bicara. Pariwisata gitu ya. Iya. Terus kita bicara pengalaman. Yang kecil-kecil aja. Yang bisa orang bisa seneng gitu. Iya dong. Boleh dong. Mau dong. Gitu ya? Iya. Oke. Eh jangan lupa ya. Subscribe. Di Youtube saya. Iya. Namanya apa? Kanjar Ranowo. Kanjar Ranowo. Pasarin dong pasarin. Berapa bulan buat. Apa ya? Buatnya berapa lama. Siapa? Itu baru ada berapa lama. Berapa lama? Setahun? Setahun. Setahun. Oke. Ganjar Ranowo. Subscribe ya. Harus subscribe Anda. Kalau Anda tidak subscribe. Anda tidak masuk Yawa Tengah. Anda tidak bisa masuk Yawa Tengah. Enggak ya. Kalau Anda tidak subscribe. Berarti memang Anda belum subscribe. Tolong segera subscribe. Nanti tulis di bawah. Jadi kita promosiin juga ya. Supaya bisa di subscribe juga. Iya. Ganjar Ranowo. Oke. Terima kasih ya Mas. Thank you bro. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Waduh.